Di bawah aura jelek disini bisa, kalau sebelah situ mah barangnya nggak bisa. Ini sengaja apa dulu pakai botol disini, itu ditumba, dulu kan pernah ada yang orang kesurupan, disini ditanam, kalau masih bayangnya nggak ada, nah ini bernyata pakai botol biru, ini apa yang nanam? Iya dulu, oh dulu udah berapa tahun dah lama, sekitar 15 tahunan, dulu nggak sembuh-sembuh orang, ini kesurupan dari sini katanya gitu, orang nggak ada yang berani membuang ini, kesurupan apa pas waktu itu bah? Itu, ini apa bah di dalam juga? Di dalamnya itu raja, raja ya, raja sengaja pakai tulisan Al-Quran, Arab, ayat suci Al-Quran disitu di dalamnya, mungkin udah hancur pak dari apa, 15 tahun loh, 15 tahun ini masih utuh ya, masih utuh ya, tidak ada yang mengganggu, walaupun apa, Kita bersama dengan Bu Soleh Fatih, berada di Bandara Nusawiru, di Pangandaran. Di Pangandaran? Di Pangandaran, kita sekarang menyerusuri tiga spot ya, tiga titik, yang pertama di Makam Keramat Nusawiru, ya, yang kedua di Blokwareng, dan yang ketiga adalah Serantan Cijulang. Ini menarik nih? Menarik sekali ini. Semua ada apa namanya, kaitannya itu? Semuanya berkaitan. Berkaitan. Dan nanti kita akan bertemu dengan Abah Kunil, untuk menyerusuri mengapa, bagaimana dan sebagainya. Lucu namanya beliau ya? Abah Kunil ya? Lucu, lucu banget. Saya penasaran, beliau seperti apa? Dia seorang ahli supranatural yang terkenal di daerah Cijulang. Dan kita akan menggali informasi sebanyak. Siap, siap. Pasti penasaran nih. Tonton di channel Patih dan Bumilar. Oke. Baik. Lanjut. Lanjut. Langsung observasi, guys. Dari dok SP yang dirumat oleh Allah SWT, Tuhan yang mengkuasa. Sekarang saya masih di Pangandaran. Tepatnya di mana ini? Setelah kita dari mana tadi? Masih di lokasi bandaran. Ini, ini, kita untuk spot yang kedua ini di mana ini, Pak? Ini adalah wareng, keramat wareng. Keramat wareng? Iya, keramat. Maksudnya keramat wareng itu apa, Pak? Wareng ini dulunya memang kata kakek, kakek juga dulu. Ini udah ada wareng. Jadi ditanam wareng makanya dinamakan keramat wareng. Semuanya juga. Kalau di Sundama, wareng itu waruga, reng itu rengan. Jadi ini bisa dibakai ciri, Mas. Dulu waktu ada tsunami, ini kalau di Kitana dinamakan ada ciri. Ini semua rombok mati semua. Nah, ini juga. Nanti mah ini hidup kembali. Padahal sekarang tidak harus mati. Dulu juga kan musim hujan. Tetapi ini dilihat di sini, ini jadi ciri. Kalau bahasa Sundanya ciri, jadi ciri. Lihat daun ini semua nggak ada. Makanya mau ada apa nih? Ternyata ada tsunami. Oh gitu? Iya. Ternyata ada tsunami. Mungkin ini kematian lah. Tapi setelah tsunami selesai, ini alhamdulillah pokoknya bisa hidup kembali. Nah, sekarang juga ini musim hujan sebetulnya tidak harus mati. Ini mungkin entah di pemerintahan, entah di apa. Oh gitu. Ada sesuatu. Jadi ada firasat ya? Nah, itu semacamnya. Ini tinggal separoh nih. Pohon atau daunnya. Ini kan hampir rata-rata. Lihat aja nanti setelah mungkin entah negara, entah kabupaten, entah apa. Ini mungkin ciri. Entah dunia. Ini ada apa? Setelah mungkin kendala yang ada di kita. Aku bisa lihat. Kayak ada klip-klip apa sih tadi tuh? Ada ya? Ada ya? Bah. Ya. Aku melihat ada seperti itu. Kilatan cahaya itu. Ya. Itu apa, Pak? Nah, ini mungkin. Ayo. Ini kita hampir sama ya. Ini kita dikasih jalan. Klip itu kan suatu lampu jalan untuk kehidupan kita. Mungkin kita diberima juga di sini. Kadang-kadang kan kalau nggak diterima, malam ini ada hujan, ada anggot. Tapi Alhamdulillah kan kita sekarang cuaca bagus. Walaupun ini agak musim hujan juga. Betul. Nah dok, kalau dokter sendiri gimana dok? Ini di sini energi terbagi berdua. Ada energi positifnya di sebelah sini. Tapi saya merasakan energi yang negatifnya di sebelah sana. Malah sudah mulai pinter nih dokter ini. Mulai pinter nih. Ini sahabat saya udah lama ini. Baru ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Subhanallah. Dokter, dokter, udah dokter, dokter ya. Supernatural. Ustadz. Punya pesantren yang begitu besar. Pesantrenya juga sangat luar biasa dari mana-mana seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri ya. Nah ini, lihat di sini ada... Apa? Arah-rayap kalau bahasa sejauh. Apa? Bahasa sejauhnya apa ya? Renew. Renew. Renew bahasa sejauhnya. Ini kan kalau tanah, kalau menjadi sebuah lokasi ada ini, Ini musuh ini kan ada sesuatu perkana yang kurang baik, karena ada residu dari rayap ini mengeluarkan jatah tertentu yang bisa menyebabkan seseorang sakit jika di... Itu secara ilmiah ilmu kedokteran atau ilmu dokter ya, ini bisa menyampaikan seperti itu. Ini hampir semua ke atas, ini sakit. Ini sakit, semestinya tidak seperti ini. Ini rayap ini sampai ke atas. Berarti yang seperti dikatakan dengan abah, ini hilangnya entah siapa, abah juga tidak membersihin, hilangnya dengan seketika juga nanti hilang sendiri, ini bisa itu kembali. Mungkin suasana kampung atau kabupaten ini lebih sehat lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Anehnya kan ini semua rakyat ini ke atas tuh. Lihat tuh sampai ke ujung-ujung. Tapi ini tidak mati kan? Betul, tidak mati. Tapi kalau betul banget manusia itu, seperti apa itu? Sakit apa itu? Sakit kronis ya. Sakit kronis ya. Sakit kronis ya. Masalah. Masalah. Ini sudah komplikasi ya. Tapi anaknya ini tidak mati, Puan-Puan ini? Setelah panjang hidup. Abah Indul. Abah Indul, Pak. Ya, Mbak Kundil. Mbak Kundil, Mbak Indul. Sengaja saya salahin Mbak itu, Abah Indul. Mbak Kundil. Mbak Dok. Saya ini, ini ada kaitannya dengan pohon yang sana. Aku melihat itu, ada pohon benar nggak itu? Iya, ada. Aku belum lihat loh. Pohon apa ini ya? Bapak. Pohon beringin ya. Maksudnya ada garis yang menghubungkan antara pohon yang sama sana. Iya. Tapi ada semacam garis yang misalnya antara pohon yang sama. Betul. Betul. Hati-hati ini, para KSP dan para Kumilar. Banyak gigir, banyak serawat. Karena kita observasi ini ada ketegangan. Menurut saya sih ada, waktu itu ada pertumpahan darah ya. Dari makhluk-makhluk astral. Perebutan, perebutan apa? Wilayah. Perebutan wilayah. Ada garis di sini, ya. Yang menghubungkan pohon bareng sama pohon beringin. Beringin ini. Ini ini. Ya udah Ini... Nanti loh. Sudah beri ini. Ini gak mau merasa. Senyap gitu loh. Dan sebagian di sini itu auranya panas. Auranya panas. Surah diri saya. Bah, menurut Abah ini penunggunya sosok apa, bah? Setiap tempat rata-rata kan, apalagi pohon-pohon yang tua pun keramat. Mungkin kalau ini mah beda dengan waria ini. Dikarenakan ini mungkin di sini base camp atau posko. Kalau di posko mah kan ada, kalau menurut logika kan ada manusia yang baik, kalau itu mah ada aura positif dan negatif. Nah ini mungkin, mohon maaf, ini adalah ada mungkin aura negatif alias di sini mungkin semacam yang lain juga ada. Walaupun itu berdekatan, tadi juga kan dikatakan yang namanya di posko. Kalau orang mah berbagai orang kan tadi ada yang berdekatan dengan manusia. Itu mungkin ini mah tempatnya orang yang jelek bisa di sini. Kalau yang bagus bisa di situ. Itu yang penunggunya. Di bawah aura jelek di sini bisa. Kalau sebelah situ mah waria ini nggak bisa. Ini sengaja apa dulu pakai botol di sini. Ngapain, Pak? Itu ditumbal. Dulu kan pernah ada yang orang kesurupan. Di sini ditanam. Ini apa yang nanam? Iya, dulu. Oh dulu, udah berapa tahun, Pak? Udah lama, sekitar 15 tahunan. Uh, masih. Dulu nggak semu-semu orang. Ini nggak ada. Kesurupan dari sini katanya gitu? Iya, orang nggak ada yang berani membuang ini. Kesurupan apa, Pak? Itu. Ini apa, Pak? Di dalamnya itu raja. Raja, ya? Raja, saya sengaja pakai tulisan Al-Quran, Arab. Ya, suci Al-Quran di situ, di dalamnya. Mungkin udah hancur, Pak, dari apa? 15 tahun, loh. 15 tahun ini masih utuh, ya? Masih utuh. Tidak ada yang mengganggu. Walaupun, Pak, kalau ini udah mungkin tinggi, Ini di, itu ini dibuang, ininya apa, ruputnya, dibersihin, lah. Itu memang sekulasi. Mbak, waktu kesurupan, kesurupan apa, Pak? Kalau yang kesurupan itu, kayaknya nangis-nangis, katanya dia ini dari Ratu Kidul. Dulu katanya dia itu waktu, oh ini banyak sekali orang berkerumun dulu. Kata dia itu yang masuknya ke sana, saya udah lama enggak makan manusia. Tumbal dong, Tumbal. Itu saya yang orang ngerima. Eh, asap. Wah, sering ini, ya? Biasanya penungguan Tawo, ya? Ini, aku kan pegang itu enggak sengaja. Tadi kan, Zainter, gini, nyeri. Apa, apa, bercerita tentang itu. Aku enggak tertarik, Pak, kaget, Pak. Ya, ada, ada sesuatu, ya. Langsung ke atas apa gimana, Pak? Iya, ini langsung mungkin ke atas, keluar. Ini ya, langsung keluar. Bah, bisa ditarik enggak, Pak? Bisa juga. Cuman kalau di daerah silima, harus hari-hari Keliwon. Harus hari Keliwon. Jangan hari-hari yang lain. Mau minggu Keliwon, mau Selasa, mau Jumat Keliwon. Kebetulan besok minggu Keliwon. Mungkin nambah di sini, ada sedikit mungkin. Ya, ya. Ya, ya. Sudah kata-kata, Pak. Mendoakan para lembut kita. Kalau pohon beringin ini, sering enggak waktu di? Kering, kan? Sajet. Biar memang, kalau kecugihan ada khusus, bukan di sini. Karena aku merasakan energinya ya, kurang ini. Jadi ada, misalnya, di sana, di pohon capunya, ini pasti ada kaitannya. Ini aku melihat, ini kayak, apa, kayak... Kaitannya nanti di situ juga pohon beringin. Dan pohon, kan? Bener. Ya, di... Karena ada, kayak jalan gitu loh, mungkin kereta. Masih itu aja. Ya, saya kan di pohon beringin, kan di sosok gandar wong. Nah, ya. Di situ juga, kan pohon beringin, yang tempat keseluruhan. Cuman itu udah ratusan tahun. Pak, aku merasa, pohon ini, ini sebagai, apa ya, transit. Untuk ke pohon yang satu kan. Aku merasa, dan apa ya, seperti arah kereta. Itu arahnya kemana ini? Ini adalah ke utara. Apa itu ke selatan? Ini kita di selatan. Selatan, oh. Nanti arah itu ke utara. Ke utara. Nyambung ya. Kan kalau bahasa sulama, burudul menaktikidul, daratan menaktikale. Apa itu? Jadi artinya, kita itu semacam dari selatan dulu. Nanti dari utara. Nah, yang dari utara itu, nanti bisa jadi kejabat lah istilahnya. Itulah istilahnya. Orang-orang yang di Pangandaran juga kan, kalau dari sini, mungkin ke Bandung itu, ke utara, agak ke barat. Ini apa ini, Pak? Ini kalau dikit sama, namanya Supa. Kalau di Sunda, Mas Supa lah. Jamur. Kalau di bahasa Indonesia, sama jamur. Mas, jamur. Wah, aku merasa ada ini, Pak. Ada seperti kelap klip ya. Atau kotaknya itu apa, Pak? Merasa enggak, Pak? Ini ada. Toto, ngerasain apa, Pak? Ada juga. Eh? Kalau merasakan kainnya di sini, ada apa ya? Ada semacam kain-kainnya. Ya, itu dia. Makanya aku merasa ada kelap klip, terus ada kotak. Kotak, kotak. Kotak ya? Kotak itu mungkin bisa peti atau bagaimana, Pak? Itu semacam peti. Ini kenyataan yang mau memperko koron bareng ini, reponya roncok. Setiap kuda ngangkat, mau di peko rontok dengan sendirinya. Kalau mundur, hari besoknya datang lagi peko yang baru. Terus, ini mau sudah dibepur, peko-nya pecah. si selang-selang kelingnya. Yang pertama itu rontok, jepol, patah. Yang peko kedua, itu pecah, apa ya? suni-suninya. Nah, itu. Makanya, dari situ, semua mundur. Tidak ada yang cantik ini. menemukan, si tukang beko itu kan ini dulu mau dikeruburui, menemukan ya semacam peti, tapi dikarenakan dia mungkin banyak orang dikutuklah. Maksudnya, malamnya mau dikutuk. Ternyata, itu siangnya pakai itu, apa? Ciri. Dijiriin pakai jiri supaya tidak nyasar. Nah, malamnya digali, sudah tidak ada lagi. Jadi, itu upaya tipu daya jin untuk mengalami manusia agar tersesat. Hati-hati para KSP, para kumilar juga. Nah, itu, tipu daya jin ya. Menesatkan, menggoda manusia dengan membisikkan al-ladi wasmi-sufi sudurin nas membisikkan ke dalam dada manusia. Dada itu pikiran, hati. Semua. Artinya, kita harus waspada lah. Waspada. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'butuh syaitan innahu lakum ma'adu wubmubin. Di surat jasin sudah saya jelaskan, jangan sampai kita dekat sama setan. Ya. Atau mungkin apa, berteman dan sebagainya. Ya. Itu saja tidak boleh. Apalagi kita sampai menyembah. Itulah. Makanya harta karun apa-apa lah. Kita kerja yang ini adalah yang fair apa ya. Misalnya menjadi dokter. Betul. Benar ini supernatural ya. Guru ya. Tukang sapu, di masjid, di musholat, jadi marbol. Misalnya, enggak apa-apa halal. Betani, berdagang, kita kerja yang halal. Betul enggak dok? Betul. Jangan mengharapkan yang aneh-aneh, yang kayal-kayal. Wah, enggak, enggak ada semua itu. Kalaupun berupaya pasukan ke sini, enggak akan berhasil. Betul. Karena dibodohin setan. Cuma penglihatan saja. Cuma penglihatan saja. Oke, kita lanjut ke lokasi jangka. Oke, siap. Jadi seru lagi disana? Iya, lebih seru disana. para GSP, saksikan terus. Ya. Kuselepati YouTube channel. Selamat malam. Salam bahagia dunia akhirat. Kung Baikku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sub indo by broth3rmax